A'udhu billahi minash shaytani rajim Kalau kita mengatakan ini tidak sunnah itu sudah kesekuensinya apa? Ngeluarin dia dari iman kepada Rasulullah dengan benar Dan itu berat di sisi Allah Bapak nyaman tidak kalau belajar sunnah kemudian akhirnya menjadikan Bapak membenci setiap orang? Ya kalau ada orang yang salah ya memang kita luruskan Tapi bukan berarti menghalalkan kita untuk berahlak yang buruk kan sama orang yang salah sekalipun Itu pun kalau betul-betul salah Belum lagi ketika masih ada oh ini ada perbedaan para ulama Makanya susah ngasih tahu Ada dua orang yang susah dikasih tahu Orang yang jatuh cinta sama orang yang taklit buta Susah dikasih nasihat Orang kalau jatuh cinta itu kasih nasihat susah atau tidak? Susah Hitam orangnya tidak apa-apa yang penting manis Itu orang yang jatuh cinta Orang taklit juga gitu jangan gitu Tidak ini benar sikap saya walaupun saya mengujatnya Ini hak inilah cara kemudian yang benar Susah ngasih tahu orang yang taklit buta Sama dengan orang yang jatuh cinta Makanya mengikuti Rasul itu keinginan kita Semua kita mengikuti Rasul Kita ingin mengikuti Rasul Pastikan kalau kita mengikuti Rasul Pastikan kita punya dalil Pastikan kita punya hujah Itu Kalau kemudian kita mendapati ada hujah yang lain Maka jangan buru-buru menyalahkan Cek dulu referensinya dari mana Supaya kita belajar menghargai Ostat kalau ada yang mengatakan merasa benar gimana Lo merasa benar itu wajib Kita ini kalau mendapatkan dalil Harus merasa benar atau tidak Harus merasa benar Tapi ketika saya dan bapak Saya dan ibu ketika merasa benar Bukan diiringi dengan sifat merendahkan Setiap pendapat yang berbeda dengan pendapat saya Ketika saya merasa benar Yang salah itu orang merasa benar itu ada dua Ada yang merasa benar dengan dalilnya Karena dia memilih dalil itu Karena meyakin itu dalil yang benar Tapi dengan itu dia menyalahkan semua dalil yang berbeda dengan pilihan dalil dia Itu yang nista Itu yang hina Ada yang kedua Merasa benar Dalil saya begini pak Saya merasa benar dengan ini Dalil saya begini-begini Tidak buru-buru untuk menyalahkan Dicek dulu Diperiksa dulu Di kitabnya Baru kemudian kita akan paham Merasa donar Silahkan Saya merasa benar dengan apa yang saya pelajari Walaupun terkadang nanti dapat nasihat kita berubah lagi Mungkin ada pendapat yang lebih kuat Tapi kita merasa benar Tapi kalau saya dan bapak merasa benar Bukan berarti toh Kita kemudian merendahkan setiap pendapat yang berbeda dengan pendapat kita Terima kasih